Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Amli Dalam channel pengadaan Samsur Amli Masih dari kawasan Pantai Nusa Dua Bali Tepatnya di lingkungan Hotel Konrad Saya mengisi lagi satu konten Jadi targetnya hari ini Selama di Bali kita satu hari Tiga konten Nah konten yang ketiga ini juga masih terkait Dengan TKDN Saya ingin menguraikan bahwa Kadang-kadang dalam pemahaman konsep Peningkatan produk dalam negeri Tercampur baur antara Pemahaman supply dengan Pemahaman supplier Nah ini perlu juga kita urai Dalam memahami konsep Peningkatan produk dalam negeri Konsep peningkatan produk dalam negeri Kalau kita lihat yang paling utama adalah Pada konsep supply Untuk itulah disebut dengan produk dalam negeri Alat yang digunakan untuk mengukur produk dalam negeri ini Alatnya adalah pandungan tingkat komponen Dalam negeri Yang mengikat kepada produk Sehingga kalau kita berbicara produk Kita harus paham dulu Sebuah pengadaan barang jasa Sebuah pekerjaan itu output produknya apa Dalam proses manufaktur misalkan Atau pabrikasi Produknya tentu adalah Terkait dengan produk-produk yang dipabrikasi Misalkan komoditas terkait dengan komoditas Alat transportasi Ada mobil Maka produknya adalah mobil Komoditasnya mobil Komoditas mobil ini Bisa terdiri Kalau kita berbicara dari sisi suppliernya Nanti ada komoditas Mobil yang dijual Komoditas mobil yang diproduksi Komoditas mobil yang disewakan Komoditas mobil yang Dioptimalisasi dengan pemakaian-pemakaian lain Sehingga kita bisa dapat menentukan suppliernya siapa Nah supplier ini berkaitan dengan KBLI Supply ini berkaitan dengan komoditas Atau KBKI Sehingga para PA, KPA, PPK, POKJA Pejabat pengadaan atau pelaku pengadaan Yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah Ini berada di sektor konsumsi Harusnya tahu dan paham Bahwa ketika dia membutuhkan barang jasa Ini barang jasa yang seperti apa Atau produk apa yang diproduksi oleh pekerjaan ini Contoh Untuk pekerjaan konstruksi Itu output produknya apa? Output produk dari pekerjaan konstruksi adalah bangunan Nah kita harus tahu nih Bangunan bukan barang jadi Dia adalah barang yang diproses Sehingga jenis-jenis barang itu kan ada barang jadi Barang setengah jadi Atau bahan mentah Kemudian menjadi produk Barang jadi lagi Nah ini siklus produk ini juga harus dipahami Nah untuk pekerjaan konstruksi Outputnya adalah bangunan Bangunan gedungnya ini sudah jadi atau belum jadi Kalau belum jadi berarti pekerjaan konstruksi adalah Mewujudkan bangunan yang belum jadi tadi Menjadi jadi atau pengadaan Nah sehingga kita dalam menentukan Kebijakan atau strategi peningkatan produk dalam negerinya Ini harus tahu produk ini Kalau pengadaan barang jelas Ini barangnya jadi Bisa juga barang mentah Bisa juga Atau barang setengah jadi Maka untuk yang seperti ini Kita tinggal melihat website kemenferindak Untuk menentukan apakah ini menggunakan strategi wajib Maksimal atau berdaya Tapi kalau untuk pekerjaan yang sifatnya jasa Seperti pekerjaan konstruksi Maka kita harus menghitung dulu Tingkat komponen dalam negeri Di dalam produk yang akan kita bangun Karena kita sebagai produsen dari bangunan itu Produsen dari produk konstruksi atau bangunan Bangunannya bisa bangunan gedung Cipta karya Bangunan jalan Bina marga Bangunan jembatan Kemudian bisa juga SDA Bisa juga permukiman atau perumahan Nah ini juga Ini produk-produk bangunan dari pekerjaan konstruksi Nah kita hitung bagaimana sebenarnya tingkat komponen dalam negerinya Dari sini maka kita bisa menentukan strategi apa yang harus kita pakai Dalam peningkatan produk dalam negeri Dalam vlog-vlog yang lain Atau yang mungkin dalam kelas-kelas pengadaan Saya akan bahas secara detail tentang itu Karena nanti akan ada Formulir-formulir Tabel-tabel dalam Excel Yang harus kita isi oleh PPK Pejabat pembuat komitmen Yang menyusun dan menetapkan spesifikasi PA, KPA Kemudian POKJA yang harus diperhatikan dalam Formulir TKDN itu Agar kita tahu Strategi mana yang akan kita lakukan Jangan sampai nanti kita menggunakan strategi yang mewajibkan Ternyata itu membatasi persaingan Jangan sampai nanti Begitu kita menggunakan Yang memaksimalkan Ternyata ada produk-produk wajib Nah ini juga bagian yang harus kita perhatikan Dalam proses penyusunan strategi PDGN Kita harus tahu Produk apa yang kita hasilkan Dari proses pengadaan barang jasa kita Apakah ini produknya Produk bahan mentah Apakah ini produknya produk barang jadi Atau barang setengah jadi Atau barang yang belum jadi Sehingga kita memerlukan jasa pekerjaan konstruksi Termasuk nanti juga pekerjaan jasa lainnya Termasuk juga nanti terkait dengan jasa konsultan Itu sendiri memiliki kandungan-kandungan dalam negerinya Dan kandungan-kandungan dalam negerinya Itu tergambar dari tingkat komponennya Dalam konsultan ada komponen sumber daya manusia personil Dalam jasa lainnya ada komponen material Ada komponen alat Ada komponen manajemen Ada komponen manufaktur dan seterusnya Ini yang menjadi perhatian kita Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk kita memperdalam lagi tentang pengetahuan kita Terkait dengan produk peningkatan produk-produk dalam negeri Saya Samsur Ramli Salam pengadaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!